Halo bosku, kalian apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi disini dengan handphone baru lagi teman-teman yang kali ini Dari OPPO Ini adalah OPPO A54 Kebetulan yang kita punya sekarang disini adalah varian RAM 4GB dengan memori 128GB Disini pun udah gede banget Karena pas saya beli mereka udah tulisin supaya katanya lebih gampang diinget Ini harganya 2,7 juta Dan udah launching resmi di Indonesia Jadi tenang aja buat teman-teman yang lihat video ini Kalau memang berminat untuk beli Langsung aja bisa klik link yang sudah saya siapkan di deskripsi Dan tenang aja karena udah resmi juga Terus di bagian belakang disini kita bisa lihat beberapa nilai jual utamanya Seperti misalnya baterainya yang gede banget 5000mAh Kamera depannya 16MP AI Selfie Camera 18W Fast Charge Berarti udah ngedukung Fast Charge 18W Walaupun gak cepet-cepet amat Tapi udah lumayan Terus ada Eye Core Eye Care Punch Hole Display Berarti kameranya tuh udah titik aja di bagian depannya Terus untuk warnanya kali ini kita unboxing yang warna biru Galaxy Jadi gak usah pake lama Ini langsung aja kita buka sekarang Kalau kita udah buka gini masih ada segelnya ya teman-teman Jadi di bagian sini harus dibuka juga Setelah itu tinggal di tampar Ini bahaya nih Tinggal kita dorong kayak gini Oke jadi setelah bajunya dilepas kita bakal nemuin boxnya Di sini ada tulisan OPPO A54 Dan kita harus ngebuka lagi sekali untuk nemuin handphonenya Cukup keras juga Nah ini dia handphonenya OPPO A54 Sebelum kita nemuin handphonenya Masih ada lagi di sini Yang Nempatin Case dan juga SIM tray ejectornya Seharusnya ya Di sini juga harusnya udah ada kartu garansi dan lain-lain Oke SIM tray ejector ada di mana nih? Oh gak ada di sini Berarti di sini cuma ada case dan juga Bumbu petunjuk Oh di sini ada Dan kartu garansinya Ini kita kesampingkan dulu aja Handphonenya ada di sini teman-teman Jadi seperti yang tadi kita udah bahas Nilai jual utamanya ada lagi di sini 5000mAh 18W fast charge 16MP AI selfie Dan eye care punch hole display Itu nilai jual utamanya Yang harus kita baca lagi Oke untuk Warnanya di sini Seperti yang tadi saya bilang Ini warna biru Warnanya cukup keren Terang dan enak Di pandang mata Ini saya Lepas dulu aja Oke jadi kameranya di sini Cuma ada 3 ya Tidak Satu Dua Tiga Di sini tulisan AI nya itu Bukan kamera Ini hanya ilusi aja Untuk mungkin Seperti kelihatan 4 kamera Tapi bukan Di situ pun tertulis triple kamera doang Oke selain itu Di bagian sini Ada kepala charger Ini dengan output maksimal 18W Oke 9V 2A 18W Dan juga ada kabel charger Dengan Oh udah tipe C juga Jadi oke lah Semuanya udah oke Dan mantep Ini saya rapihin dulu Sebelum kita lanjut ke handphone nya Oke jadi sebelum kita Instalasi pertama kali Di sini mungkin bisa saya komentarin Bagian belakangnya Kalau bagian belakangnya tuh Bersih banget Di sini Warnanya Glossy-glossy Ngedoft gitu kali ya Mantul banget? Enggak tapi ya tetep mantul Terus warnanya juga ada gradasi Dari atas ke bawah Ini biru Ke warna yang lebih Warna apa ya? Pelangi Jadi warnanya tuh Cakep banget Terus Untuk bagian depannya ya Ada kamera di sini Dan udah ada Antigores plastik Yang udah kepasang Nah di sini kita langsung Setting dulu aja Untuk pertama kalinya Yang udah kepasang Dan udah kepasang Oke, jadi kita udah selesai instalasi pertama kali Dan disini instalasi pertama kalinya memakan waktu yang singkat banget Ya, tergantung kalau kalian gak ngimpor file dari HP lama Semuanya bakal selesai dengan cukup cepat Disini juga kita udah daftarin sirik jari yang ada di bagian samping Jadi tenang aja temen-temen, handphone ini punya sensor sirik jari yang ada di bagian sampingnya Makanya bagian belakangnya bisa cukup bersih Nah, untuk performa sirik jarinya Entah, ini handphonenya mati ya Oke, cukup cepat Oke, cukup cepat Cepat Nah, cepat Oke, cepat banget dan gak ada yang salah ya dari tadi setelah kita coba-cobain Untuk tampilannya juga cukup standar, cukup bersih Tapi disini ada beberapa aplikasi yang udah terinstal Seperti misalnya Lazada, Whatsapp, Facebook, TikTok, Baca Plus, JNT Express, dan juga Twitter Untuk ini gak ada app drawer yang bisa kita angkat ke atas Jadi bersih banget Nah, misalnya juga temen-temen bukan pemain Twitter Mungkin ini bisa dihapus Kita hapus coba dulu Nah, oke Jadi, temen-temen yang merasa ini menuh-menuhin tempat aja Bisa langsung dihapus Kalau temen-temen gak suka Untuk Baca Plus, sayangnya ini gak bisa dihapus Untuk Lazada bisa JNT dan TikTok juga seharusnya bisa Oke, selain itu Mungkin di bagian sini Kita cek dulu Tentang ponsel Nah, disini kalau tentang ponsel Kita bisa lihat kalau versi ColorOS-nya udah 7.2 atau 7.2 Dengan Android yang masih 10 RAM-nya 4GB Penyimpanan totalnya 128GB Dan udah Nah, selain itu mungkin penampilan awal terasa cukup fresh Enak dipegang Ringan Untuk tombol-tombol ada di kanan Untuk tombol power dan juga sensor sidik jari Di bagian kiri ada tombol volume Di bagian atas gak ada apa-apa Dan di bagian bawah ada port tipe C Jack 3,5mm Dan juga Ya, microphone dan speakernya Di bagian belakang ada flash Tiga kamera Dan AI Tulisan AI Terus ada Tulisan Oppo Tentu aja di bagian belakang Dan juga Ya Handphone ini punya warna yang Mungkin gak baru-baru banget Tapi cukup fresh Dilihat mata Ya, memang sih Ya, kalau yang terang-terang kayak gini tuh Selalu fresh-fresh aja Dan saya seneng-seneng aja liatnya Karena Sampai sekarang Warna kayak gini tuh Ya Memang mau dipake cewek Mau dipake cowok juga bisa lah Nah, selain itu Mungkin sebelum kita lanjut ke bagian kamera Saya mau testing Antutu dulu deh Jadi Seperti biasa Kita Lanjut Oke temen-temen Jadi setelah saya nunggu cukup lama Mungkin sekitar setengah jam lebih Kayaknya Karena Tadi Pas di tes Antutu Sempet nge-stuck di 66% Dan Ya, setelah 66%nya lewat Barulah Prosesnya jadi cukup cepat Disini menghasilkan angka yang Gak terlalu gede Cuman 120.215 aja Ini untuk tahun 2021 Bisa saya bilang Bukan angka yang Gede banget Karena ya memang Gede banget Tapi ya Bisa termasuk juga Bukan angka yang kecil banget Karena Di bawah 100.000 Baru bisa di bilang Kecil banget Untuk tahun 2021 Nah Tapi Untuk pemakaian sehari-hari Seharusnya sih Normal-normal aja Yang penting di atas 100.000 Semuanya harusnya Normal-normal aja Untuk pemakaiannya Nah untuk kameranya sendiri Kita coba aja sekarang Disini paling kita coba Ini-ini kali ya Selain itu mungkin yang ini Untuk tulisannya Nah jadi Mungkin temen-temen Bisa langsung lihat Hasil fotonya Di layar handphone Atau komputer kalian Masing-masing Dan Mungkin Cukup sekian dulu aja Unboxing kita kali ini Kalau kalian pengen beli Atau ada rencana Untuk beli handphone ini Dan pengen nungguin Pendapat saya Tentang handphone ini Lebih jauh Mungkin Jangan dulu sekarang Karena saya akan bikin Video reviewnya nanti Jadi Buat temen-temen Yang penasaran Langsung aja subscribe sekarang Karena Kalau videonya udah keluar Dan kalian kelewatan Ya Gak enak juga rasanya Jadi Langsung aja subscribe sekarang Dan Mungkin sekian aja Dulu Untuk video unboxing kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Langsung aja Ajar tombol like Dan subscribe di bawah Kalau kalian Gak suka ya Kalian tau harus ngapain Dan jangan lupa untuk share video ini Kesemua sosmed temen-temen juga Karena itu bakal Ngebantu saya banget Dan Ya Mungkin sekian dulu aja Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya